Intro Halo lur, wie kabar eh? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah rohah ya Pada kesempatan kali ini, masalah akan mereview sebuah film India berjudul God See Film berjentik crime thriller ini rilis pada tahun 2022 ini juga Disutradai oleh Gobi Gindanis Patabi, film ini dibintangi oleh Shatya Dev Kancaran dan Aeswarya Leksmi Oke, tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya Film berawal ketika Sally, seorang negosator kepolisian menerima kabar bahwa ada rumah seorang pengusaha mengalami perampokan Sesampainya di sana, Sally meminta izin kepada pimpinannya untuk masuk ke rumah itu dan bernegosiasi dengan perampok tersebut Namun, sang pimpinan melarangnya dan dia disarankan untuk bernegosiasi dari luar rumah saja Namun, karena Sally merasa itu sangat kurang efektif, dia nekat untuk masuk ke dalam rumah Di tengah negosiasi yang sedang diupayakannya, pihak kepolisian justru mengirim pasukan khusus untuk merobos masuk Hal itu justru membuat kedua perampok itu panik Melihat satu rekannya ditembak oleh polisi, perampok satu lagi yang sedang menyandera seorang perempuan yang sedang hamil, itu pun panik dan membunuhnya Merasa sangat terpukul dengan kejadian tadi, Sally kemudian mengajukan pengundulan diri Namun, pimpinannya tak bisa langsung menyetujuinya Dia justru menyarankan Sally untuk cuti sementara waktu sambil memikirkan kembali keputusannya itu Cin kemudian berpindah ke sebuah bar Di sini nampak dua orang yang sedang mendemok homer lor Kedua orang yang lagi indoyong ini memarahi salah satu pelayan di situ Mereka protes karena makanannya sudah dingin Dan mereka meminta pelayan itu untuk memalaskan makanan mereka kembali Ternyata mereka berdua adalah pejabat yang dekat dengan Pak Menteri Padahal saya yang dekat dengan Pak Menteri saja gak sombong lor Ya, kalau Menteri itu di sini tukang suntik Hampir samalah kayak bidan gitu Tak bersama lama, tiba-tiba saja datang tiga orang bertopeng Dimana salah satu dari mereka membawa sebuah budil Dan kedua pejabat itu pun dibawa oleh kelompok bertopeng tadi Cin kemudian memperlihatkan seorang pengusaha sedang berkendara dengan istrinya Di situ mata sang istri pun ditutup Karena dia ingin memberinya surprise di hari ulang tahunnya Sampai di suatu tempat Hanjir Hadianya sebuah holikopter dong Ini orang ngepet apa gimana ya Saya mikirin di haditan Honda Bita aja puyeng Eh, dia ngasih hadiah holikopter Aduh Perempuan mana coba yang gak happy dikasih hadiah kayak gitu Namun tak berselang lama ketiga orang bertopeng tadi itu muncul Dan lalu menculik laki-laki tersebut Berapa kasus menculikan orang-orang penting tadi Kemudian dilaporkan ke Pak Menteri oleh pihak kepolisian Lalu Pak Menteri pun menyuruh mereka untuk segera mengusut kasus tersebut dan membereskannya Tak berselang lama ketika Sali sedang sampai berkebun Dia disebut oleh Risi Risi mengatakan kalau Menteri dalam negeri ingin bertemu dengannya Sampainya di sana Mbak Citra langsung membawa Sali ke sebuah ruangan untuk menjawab sebuah panggilan video Dalam keadaan bingung karena tak tahu apa yang sedang terjadi Sali menjawab panggilan video yang masuk I'm Godse Dirinya adalah Godse Setelah sejenak perkenalan Godse justru menanyakan ukuran dada dan pinggul Sali Contak saja Mbak-Mbak ini pun mengambek dan menutup panggilan itu Sali marah-marah dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Dia tak akan mau mengangkat telepon itu sebelum mengetahui apa yang sedang terjadi Lalu Pak Sekretaris Negara menyuruh Citra yang mengangkat telepon itu Disitu Godse langsung menunjukkan sandranya yaitu polisi atasan Sali sendiri Dengan sebuah bedil Godse menodongkan senjatanya ke kepala polisi itu Sontak saja Sali langsung merebut panggilan itu dari Citra Akhirnya Sali memberitahu Godse ukuran yang sebelumnya dia tanyakan tadi Setelahnya Godse bertanya kepada Sali apa yang dilihat dari seorang Harta? Tata? Atau penampilannya? Tali pun menjawab Yang dia lihat dari seorang adalah kejujurannya Kemudian Godse kembali bertanya Siapa saja yang sedang melihat ini semua? Sali menjelaskan yang pertama adalah DGP Barat Watch Komisaris Favan Acarya dan ketua tim investigasi tadi yaitu Citra Kemudian Godse mulai mengutarakan tuntutannya Pertama dia ingin agar Menteri Perindustrian Negara yaitu Pani Kumar Harus dihadirkan dalam waktu satu jam Sesaat kemudian kita diperhatikan Pak Menteri ini ternyata sedang asik mancing lor Para polisi khusus pun ditugaskan Menteri Dalam Negeri untuk menjemputnya Setibanya di kantor kepolisian Sali langsung membuahnya untuk kembali VC dengan Godse Lalu Godse bertanya Apa tugas dari seorang menti perindustrian? Dia menjawab Tugasnya adalah untuk memperkenalkan industri baru mendukung industri yang sudah ada Dengan begitu secara langsung atau tidak langsung akan menyediakan lapangan kerja untuk para penganggulan Dan meningkatkan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak Lalu Godse membawakan seseorang kehadapannya Beserta polisi atas Sali tadi Ternyata orang itu adalah pengusaha kaya yang membelikan helikopter kepada istrinya tadi di awal film Dia adalah Kesha Farau Dia seorang industrialis berpengaruh Dimana banyak perusahaan atas namanya Tampil memegang bedil, Godse kemudian mengajukan beberapa pertanyaan Pertama, berapa jumlah perusahaan yang dia miliki? Pani menjawab 16 Berapa omset tahunannya? 200 hingga 300 kror Berapa jumlah tenaga kerjanya? Sekitar 11.000 tenaga kerja Namun dengan hada tinggi Godse menyuruh Pak Menteri berdiri dan melepas blazernya Lalu Godse mengatakan Kalau semua yang dia katakan oleh Pak Menteri tadi adalah bohong Godse menyuruhnya untuk jujur Karena jika tidak istrinya, putrinya, dan putranya yang sedang belajar di New York akan dialibatkan Dengan mendodongan bedil ke kepala Kesha Farau Godse mengancamnya jika masih tidak mau jujur Lalu Pani pun mengatakan kalau itu semua hanyalah perusahaan cangkang Maksudnya semua perusahaan itu cuma di atas kertas Tak pernah, benar-benar sungguh ada Contak, Sally kaget Mendengar itu Dan keadaan justru menjadi panik Godse yang dipuncak amarahnya lalu menembak SP polisi tadi saat itu juga Lalu menutup panggilannya Sally yang sudah muak dengan itu pun menemui sekretaris negara dan kepala polisi untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Karena dia yakin kalau sebenarnya ada sesuatu yang sedang ditutupi Kemudian Sally keluar dari ruangan itu dan Citra mengerjarnya Di sini Citra lalu menjelaskan kalau Kesha Farau tadinya hanya seorang sopir truk tambang tujuh tahun lalu Namun sekarang dia adalah CEO dari 16 perusahaan dengan omset berkor-kor Sesaat kemudian tim Sally datang Mereka lalu mencari tahu semua informasi tentang Godse Meskipun awalnya kesulitan namun akhirnya mereka mendapat sedikit petunjuk Bahwa nama aslinya adalah Viswanath Ramachandran Kemudian Sally pergi untuk mencari tahu kenapa seorang yang tadinya pengusaha lalu berubah menjadi Godse Tak lama kemudian Sally kembali berbicara dengan Godse Ia menanyakan kenapa Godse hanya mau berbicara dengannya Godse menjawab jika MP Ajai Sarati tiba di situ dalam waktu satu jam Maka ia akan mengetahui jawabannya Jadi Ajai Sarati ini adalah seorang anggota parlemen yang dicalonkan Sekaligus dia adalah tangan kanan ketua menteri Tak berselang lama Ajai ini pun datang Lalu Sally pun segera mengajaknya untuk kembali bernegosiasi dengan Godse Kemudian Godse kembali menelpon Dengan sedikit basa-basi Godse menanyakan kabarnya Lalu dia bertanya Kenapa kau membunuh Sally ini? Ajai pun bingung siapa Sally ini? Godse menanyakan kepada Sally Apakah dia ingat kejadian 63 hari yang lalu Tepatnya tanggal 30 Januari Tentang kasus penyanderaan Sally menjelaskan itu adalah kasus perampokan Dimana para perampok membunuh Sandra Dan perampok itu dibunuh polisi Namun tiba-tiba Godse menunjukkan seseorang kepada mereka Dan tak disangka orang tersebut adalah salah satu perampok yang pada kejadian di awal Ternyata dia tidak mati ditembak polisi Dia dikirim oleh para pejabat terhormat yang tak lain adalah Ajai itu sendiri Semuanya sudah direncanakan Bagi Godse uangnya, bisnisnya, industri-nya bukanlah satu masalah Dia datang ke sini dengan niat baik Tapi tak hanya membunuh istrinya yang sedang hamil Ajai sudah memimpin sebuah pembantaian Jika Sally ingin tahu semuanya Godse meminta dalam waktu satu jam lagi Maka Kepala Nijam News Media dan Pensiunan Hakim Agung Beserta kertas-kertas file pencalonan para elit politik dalam pemilihan terakhir Juga Ketua Komisi Pemilihan harus dihadirkan Dan perampok tadi langsung dibunuh oleh Godse Tak lama berselang, orang yang diminta Godse pun datang Sejenak mereka dijelaskan asal-usul Godse yang seorang pebisnis sukses Ia ditemui oleh Menteri Pendustrian, Menteri Keuangan, dan Ajai Sarati Mereka bermaksud untuk mengundang Godse agar berinvestasi di negaranya Kemudian Godse menelpon lagi Sally pun lalu membawa kedua orang yang diminta tadi untuk menemuinya Namun Godse menjelaskan Dia tidak datang ke India untuk berinvestasi dan menghasilkan uang Juga bukan karena orang-orang tadi mengundangnya saat pertemuan internasional Godse menjelaskan alasannya datang Karena setelah pertemuan internasional tadi Teman sekolahnya mengadakan sebuah reuni Lalu diperlihatkan Godse yang tiba di India Ia menuju ke sebuah perdesaan Lalu dia menyembunyikan mobilnya di semak-semak Dan mencegat seorang pengendara bermotor Ternyata pengendara bermotor itu adalah teman sekelasnya Yang bernama Sitaram Lalu mereka pun berboncingan menuju ke SMA Saraswati, Puram Sesampainya di sana Godse pun bertemu dengan teman-temannya yang lain Mereka tampak sangat bahagia menyambut kedatangan Godse Sejenak ia mengingat kenangannya masa lalu saat masih bersekolah di tempat itu Namun tak alam perselang Kebahagiaan mereka tiba-tiba saja sirna Saat ada dua orang temannya datang dengan mengendong seorang mayat Ternyata mayat itu adalah ilmuwan Ya seorang teman mereka yang mereka panggil dengan sebutan ilmuwan Lalu Ragafa menjelaskan Saat dia pergi ke kota untuk berbelanja keperluan reuni mereka Di sana Ragafa menelpon si ilmuwan tadi untuk bertemu Dan akhirnya ilmuwan pun datang menemui mereka Setelah makan-makan bersama sejenak Ragafa memberitahu si ilmuwan Saat dia akan ke kota Dia bertemu dengan ibunya Ragafa mengatakan kepada si ilmuwan itu Bahwa dia nanti akan mengirimkan sejumlah uang Kemudian Ragafa bertanya Apakah ilmuwan punya uang untuk dikirimkan kepada ibunya Lalu ilmuwan itu pun pergi Menemui bosnya untuk meminta uang bayaran Tak berselang lama Ragafa tiba-tiba mendapat kabar Kalau ilmuwan tadi mengalami keselakaan dan meninggal Ternyata si ilmuwan ini justru bekerja Sebagai tukang cat di sebuah proyek bangunan Dia melakukan itu terpaksa karena mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya sangatlah sulit Padahal ia harus mengirimkan ibunya uang untuk membalas jasanya yang selama 25 tahun sudah bekerja keras untuk membiayai pendidikannya Saat datang menemui bosnya tadi Si ilmuwan bermaksud untuk meminta kasbun Namun bosnya menolak dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaannya Saat si ilmuwan tadi mengecah dinding luar gedung tinggi Dia seolah frustasi dengan semua kegalanya untuk mendapatkan pekerjaanan layak sesuai dengan pendidikannya Dia seperti tak punya harapan lagi Dan mengejutkan Ia pun menjatuhkan diri dari gedung tinggi itu Selama 15 tahun kepergiannya Kemudian kembali untuk reuni namun tak disangka Goce harus menyaksikan keperhatian ini Dimana semua teman-temannya Senyatanya justru sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan Apalagi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka Dengan hati yang sangat terilis Goce pun berpamitan dengan teman-temannya Namun Ia akan kembali untuk mereka semua Sekembalinya ke London Goce menceritakan kegondahan hatinya kepada istri tercintanya Ia berencana untuk menutup semua bisnisnya di London Dan kembali ke India untuk membangun bisnisnya di sana Karena dengan begitu Dia akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk ribuan pengangguran Sebagai istri yang baik Salini pun mendukung sepenuhnya keputusan suaminya tersebut Tak lama Ia pun kembali ke India bersama istri tercintanya Tak lupa Teman-temannya pun datang mengunjungi rumah baru Goce Setelahnya mereka segera menemui Pak Ajai Menteri Keuangan Dan beberapa orang penting pemerintahan Akhirnya Goce akan menginvestasikan semua uangnya di India Dan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru Pelotangan batu pertama proyek industrinya pun dimulai Dan kehormatan itu diserahkan kepada ibu dari si ilmuwan tadi Untuk beberapa waktu kemudian Proses pembangunan itu berjalan dengan lancar Sampai pada satu ketika Pak Ajai dan Menteri Keuangan kembali menemunya Dan mengajukan proposal untuk melakukan ekspansi Setelahnya Ajai menelpon Goce mengenai investasi Senilai 100 crore untuk pembangunan pabrik semen Goce pun menyuruh Ragava untuk mengecek pabrik semen tersebut Namun setibanya di lokasi pabrik yang dimaksud Disana mereka justru tidak menemukan pabrik apapun Selain sebuah tanah kosong dan sebuah bangunan Seperti gudang kosong yang sudah tidak terpakai Dan itulah perusahaan cangkang yang dimaksud Yaitu perusahaan fiktif yang hanya ada namanya Tapi wujudnya tidak pernah benar-benar ada Ini mirip seperti praktik penyucian uang Tiba-tiba Ajai, Kashafa dan rombongannya pun datang Mereka menjelaskan jika memang beginilah sistem kerjanya Setelah mengetahui itu, Goce pun menemui Pak Ajai di kantornya Ia bersikeras menolak sistem tersebut karena baginya datang ke sini Untuk menciptakan lapangan pekerjaan Berbeda dengan para elit busuk itu yang hanya ingin menghasilkan uang Ajai mengancam jika Goce tak mau menuruti keinginan mereka Maka proyeknya akan berhenti di tengah jalan Dan benar saja Satu demi satu surat peringatan untuk penghentian proyek pun datang Goce pun pergi menemui seorang menteri perindustrian Namun alhasil si menteri itu sama sekali tak mau membantunya Kita bayangkan saja Bagaimana rasanya ketika seorang dengan niat baik dan tulus Jujur diperlakukan seperti itu Tak mau menyerah begitu saja Kejauhan harinya Goce lalu menemui Perdana Menteri Di sana Goce menceritakan bahwa tujuannya dihalangi oleh beberapa pejabat yang korup Pak Perdana Menteri ini justru marah-marah kepada kesekretaris negara Ia beranggapan jika dibiarkan maka Goce ini nantinya justru akan membahayakan mereka Tiba-tiba proyek pembangunan Goce tadi dibakar oleh sekelompok orang Dan Goce yang tiba di sana tanpa tahu apa-apa Dikejar oleh sekelompok masa tadi Sontak teman-teman Goce mengajaknya untuk kabur dari tempat itu Goce yang tidak terima mengajak teman-temannya untuk melawan Meskipun tidak punya kekuasaan Tapi mereka mempunyai kecedasan teknologi Dan mereka meretas sistem data nasional Kemudian mencuri data-data penting tentang kejahatan para koruptor tersebut Hal hasil para pejabat korup itu pun dibuat panik sejadi-jadinya Karena jika sampai data-data penting itu bocor Maka habislah mereka semua Dan setelah Goce dan teman-temannya berhasil mencuri seluruh bukti kejahatan para koruptor tadi Mereka bergegas untuk pergi menemui gubernur Setelah itu kemudian mereka pergi dengan membuat data tadi untuk melaporkannya ke gubernur Namun di tengah jalan Tiba-tiba mobil mereka ditabrak dan jatuh ke sebuah jurang Goce sendiri ternyata masih beruntung Dia tersangkut sebuah ranting pohon dan masih selamat Sedangkan semua temannya yang lain harus kukur dalam insiden itu Tak terkecuali Ragava Teman terbaiknya Belum cukup kehilangan teman-teman baiknya Sesampainya di rumah Goce pun harus kembali menelan kepahitan Setelah ternyata dalam sebuah insiden perampokan Istrinya yang sedang hamil besar dibunuh oleh para perampok yang dikepung polisi Dan seperti pepatah Joker Orang jahat akhirnya adalah orang baik yang tersakiti Setelah mengukapkan semua kecewaannya terhadap sistem yang bobrok dan para elit yang korup Goce kembali membuka sebuah fakta Jika semua laporan keuangan Para pejabat yang selama ini dilaporkan ternyata semuanya palsu Mereka semua memiliki jumlah harta yang jauh lebih besar daripada nilai yang mereka laporkan Lalu dengan bantuan temannya si hacker Goce menanyakan secara langsung bukti-bukti kejahatan para koruptor itu kepada publik Operasi penyergapan yang dilakukan oleh polisi khusus pun menemukan sebuah gedung di sebuah pulau yang berada di Filipina Dan tanpa pikir panjang, polisi itu meledakkan gedung tersebut yang diakini sebagai markas Goce Namun tak disangka gedung itu cuma pengalian saja Melakukan pesanan makanan lewat online di tengah kota Lalu kembali para polisi itu segera menyergap lokasi tersebut Dan benar saja, para tahanan yang diculik itu semuanya berada di sana Tapi Goce ini memang cerdas Ternyata itu juga hanya sebuah jebakan Dan sejurus kemudian tempat itu pun meledak bersama para Sandra di dalamnya Tak berselang lama, Goce mendatangi tempat persembunyian Perdana Menteri Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, ia pun masuk dan tak disangka ia memakai rompi yang telah dipenuhi dengan bom Di sana dia bertemu dengan Perdana Menteri berserta para elit busuk anak buahnya Sedikit bercerama, Goce mengatakan semua niat busuk yang mereka lakukan atas nama pelayanan Dan hanyalah kedok untuk menumpuk kekayaan dan menguras uang negara Begitu kecewanya Goce dengan para koruptor ini yang seharusnya mereka melayani dan mensejahterakan rakyat Namun justru dengan jabatan dan kekuasaan mereka begitu serakah dan menguras serta mengebiri hak-hak rakyat Saya jadi teringat dengan satarata seorang canakya Beliau adalah seorang penasihat pertama Maharaja Maruya sekaligus pelopor ilmu politik dan ekonomi India Beliau berkata Di negara mana Perdana Menteri tinggal di kubu kecil, di sana penduduknya tinggal di rumah-rumah bagus Dan di negara mana Perdana Menteri tinggal di rumah mewah, di sana para penduduknya tinggal di rumah-rumah sederhana Dan dengan berteriak Goce pun meledakan bom itu Di akhir film kita diperlihatkan sali dengan bukti data kejahatan para koruptor tadi kemudian melaporkannya ke Pak Gubernur Akankah Pak Gubernur mampu memperbaiki sistem politik yang bobrok itu? Mungkin ini juga sebuah pertanyaan besar untuk negara kita tercinta ini Pesan terakhir yang bisa saya sampaikan dari film ini adalah Negeri ini tidak akan hancur karena bencana Tapi karena kebejatan moral dan perilaku korupsi Akhir kata, sekian yang bisa masalah sampaikan dari film ini Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan tetap menjadi pribadi yang baik apapun yang terjadi Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya